...informasi lensa Indonesia malam dari dalam negeri. Gempa berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang sebagian wilayah di Sulawesi Tengah pada Jumat malam. Gempa berpusat di 85 km barat daya dengan kedalaman 10 km. Gempa menyebabkan ribuan warga berlarian mencari tempat-tempat tinggi atau gunung. Menurut data dari BMKG, kini daerah terparah akibat gempa yakni Banggai Kepulauan. BMKG juga sudah menyatakan potensi tsunami yang akan terjadi akibat gempa telah berakhir. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gempa ini, kita terhubung melalui sambungan telfon dengan Bupati Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Halo, selamat malam Pak Rais Adam. Malam Pak Kini, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Pak Rais, ini bagaimana situasi terkini di tempat Bapak mengingat tadi pusat gempa sangat dekat ya dengan Banggai Kepulauan ya Pak ya? Iya, jadi situasi terkini sampai saat ini Alhamdulillah sudah normal berdisif setelah diguncang gempa beberapa jam yang lalu. Dan aktivitas masyarakat sekarang ini yang tadinya sebagian ada yang mencari tempat-tempat yang tinggi, sekarang ini perlahan-lahan kembali ke tempat dan ke rumah masing-masing. Apakah ada laporan kerusakan infrastruktur di sana Pak? Iya, jadi sampai sekarang Pak, ini saya lihat dan masih sedang nyala juga sekarang PLN. PLN saya sekarang setelah terjadi gempa dan sampai saat ini PLN tetap nyala, kemudian saya juga belum menerima laporan dari petugas-petugas saya yang saya turunkan di lapangan. Tadi juga sempat ada peringatan tsunami ya Pak ya, apakah ini sempat membuat warga panik Pak? Ya, justru karena tadi itu ada peringatan tsunami melalui media ini, media televisi, sehingga masyarakat melalui BPD sudah menyampaikan informasi itu kira-tanya warga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai cepat-cepat dapat mencari tempat yang aman dan di tempat yang agak tinggi dari perkampungan-perkampungan yang ada di pinggir pantai. Tapi berarti saat ini meskipun memang sudah ada warga yang kembali ke rumah, masih juga ada yang mengungsi di tempat-tempat tinggi atau bagaimana Pak Rais? Ya, jadi kalau saya bahasanya bukan mengungsi, tapi untuk sementara mencari tempat yang aman, karena kami sudah terinspirasi oleh kejadian beberapa bulan lalu yang menimpa Kota Palu. Ya, baik Pak kami berharap situasi di sana akan segera kembali kondisif dan tidak ada gempa susulan ya. Terima kasih Pak Rais Adam atas waktunya dan memirsa itu dia tadi perbincangan kami dengan Pak Rais Adam dari Banggai Kepulauan. Dan kita ke informasi...